Pengerbekan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Sidoarjo dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka suami istri yang memproduksi sabu di rumah mereka yang berada di Desa Pabean, RT21 RW9, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Polres Sidoarjo masih terus melakukan pengejaran terhadap pemasok sabu. Pemasok sabu disinyalir dari kota Surabaya dan otak dari pemasok sabu tersebut diduga berada di Madiun. Kapolres Sidoarjo pun mengirimkan anggota kepolisian ke Madiun untuk melakukan pengecekan terhadap otak pemasok sabu. Sepasang suami istri, Bayu Lesmana 33 tahun, serta Natalia 30 tahun yang diamankan dalam pengerbekan ini, sehari-hari Bayu bekerja sebagai koki di Bandara Juanda. Sedangkan Natalia bekerja di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Juanda. Selain mengamankan tersangka, polisi menyita berbagai alat produksi dan bahan baku sabu. Polisi berhasil menyita 25 gram sabu siap edar, 10 gram ganja kering, dan sejumlah pil ineks yang akan dijual tersangka. Kedua tersangka mengaku bisa membuat sabu atas petunjuk temannya, yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas, Madiun. Tersangka mengaku produksinya berbahan baku serbu kore kayu, metanol, aseton, dicampur berbagai bahan kimia lainnya.